Shalom saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program Sentapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruhnya dimanapun berada diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkati keluar masuk rumahnya, diberkati dalam perjalanan, dan diberkati dalam setiap aktivitas. Bapak Ibu seluruh, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami bersyukur kasih setia Tuhan yang melampaui akal. Hingga pada saat hari ini Tuhan bisa ada oleh karena cinta kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, itu kami dapat mengerti dan dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Apa artinya, saudara? Sabar itu bentuk kemampuan pengendalian diri. Sabar adalah sikap yang mempunyai nilai tinggi. Sabar mencerminkan kekokohan jiwa orang yang dimilikinya. Semakin tinggi kesabaran orang seorang miliki, maka semakin kokoh juga, ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga, ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sabar di zaman sekarang ini menjadi barang langkah, saudara. Orang menjadi tidak sabar karena berbagai tekanan hidup. Dunia yang bergerak begitu cepat menyebabkan banyak orang menjadi tidak sabar. Apa sesungguhnya arti sabar dalam hidup sehari-hari, saudara? Sabar dalam penerapan hidup sehari-hari artinya sabar menunggu. Masalahnya adalah menunggu itu pekerjaan yang sangat membosankan. Kita tidak sabar dengan anak kita. Maunya mereka mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Padahal bagi seorang anak, diperlukan waktu untuk bisa melakukan itu, saudara. Perlu waktu untuk mendidik mereka. Seperti yang kita baca dalam kitab pulangan, Tuhan saja sabar dengan meminta kita mengajarkan firman berulang-ulang kepada anak-anak kita. Orang tidak mau antri dengan tertib. Di kala jalanan macet maunya saling serobot. Banyak yang ingin cepat berhasil, sukses, dan kaya. Padahal tidak ada orang bisa sampai di puncak gunung tanpa mendaki dari bawah lebih dahulu. Saudara, sabar itu penting. Jika hidup ini ingin berujung kepada kebahagiaan, kita harus menjadi orang yang sabar. Ketika kita inginnya cepat berhasil, kita bisa saja menghalalkan segala cara. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Jika kita tidak sabar terhadap Tuhan, maka kita memaksakan waktu kita. Kita tidak mau menunggu jadwalnya, waktunya Tuhan. Kita bisa berpikir pendek dan tidak lagi memakai akal. Tidak memakai lagi akal sehat kita yang penting bisa memperolehnya. Dalam hal hidup, banyak sekali persoalan yang menuntut kita untuk sabar. Rela menunggu. Dalam proses menunggu itulah diperlukan kesabaran. Sabar kalimat yang singkat, saudara. Namun sulit untuk didapat. Haleluya. Kita berdoa. Bapak di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami untuk kami benar-benar bisa sabar terhadap yang lain. Kami bisa sabar terhadap anak-anak kami. Bisa sabar terhadap orang tua. Bisa sabar terhadap opa, oma kami. Bisa sabar terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan. Dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan, perjalanan, baik dimanapun, ajarlah kami Tuhan untuk bisa sabar. terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya setiap hari, setiap saat, berkarya di dalam hati kami untuk kami dapat menjadi suratan Kristus, menjadi contoh dan berkat bagi banyak orang dimanapun kami melangkah. hamba juga berdoa Tuhan untuk para pendengar dimanapun berada. Bila mereka mengalami suatu perkara bermasalah, mengalami suatu sakit, penyakit, Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang terlalu menjama nyembuhkan yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap permasalahan, pergumulan setiap Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada. Tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berkarya bagi setiap pribadi lepas pribadi sehingga mereka Tuhan mengalami sukacita, mempunyai jalan keluar hingga mereka dapat menyelesaikannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menyelesaikannya dengan cakap oleh karena Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini. untuk selama-lamanya. Haleluya. Amen. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan memberkati melindungi Bapak Ibu secara dimanapun merangkah. Haleluya. Amen.